Yang bentuknya ini mirip banget dengan Dementor yang ada di dalam film Harry Potter Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue, Game90net Jadi di video kali ini, gue kemana-mana kalian dengan 5 kisah nyata dibalik foto-foto yang misterius bagian pertama Siapa disini yang tahu tentang cewek yang satu ini? Ada yang tahu? Nah foto ini, foto yang kalian lihat kayak ada seseorang yang lagi bahagia, yang lagi sedang selfie di suatu tempat Dengan ekspresi wajah yang kayak orang yang benar-benar bahagia Sebenarnya, ini merupakan foto dari seorang wanita yang bernama Rina Palenkova Rina Palenkova, ia merupakan seorang wanita yang berasal dari Rusia Ia terkenal sebagai wanita yang cukup aktif dan suka bergaul Bahkan terkadang bisa dibilang sifat dari si cewek ini itu kayak agak sengklek Nah Rina Palenkova diketahui juga memiliki seorang pacar Dan bisa dibilang hubungan si Rina Palenkova dengan si pacarnya ini sudah berjalan kurang lebih ada sekitaran 8 bulan Sampai suatu hari tiba-tiba muncul sebuah kabar yang cukup mengejutkan Yaitu si pacarnya si Rina Palenkova, ini tiba-tiba dia kedapatkan sebuah pesan, sebuah cat dari si pacarnya ini Yang isinya, disini ada sebuah foto yang dikirimkan sama si Rina Dimana si Doi pada saat itu sedang berada di suatu tempat Dengan ekspresi kayak bahagia banget, dia tersenyum dan posisinya ini berada di dekat dengan rel kereta api Nah pas ditanya sama cowoknya kenapa si Rina ini pergi ke sana sendirian Si Rina pada saat itu dia tuh gak ngejawab sama sekali Disini ceritanya si Rina cuma mengirim beberapa foto dirinya yang sedang berada di rel kereta api Dan setelah itu besoknya ya tiba-tiba muncul sebuah kabar yang tidak menyenangkan Yaitu si Rina Palenkova pada saat itu tiba-tiba dikabarkan meninggal dengan kondisi tubuhnya ini dilindas sama kereta api Si cowok pada saat itu dia bingung banget dengan tingkah laku si Rina ya Karena dia merasa ini ada hal yang cukup aneh Padahal dia merasa selama mereka berpacaran Mereka gak pernah kedapatan kayak bertengkar atau ada masalah di dalam hubungan mereka Tapi kenapa tiba-tiba disini ceritanya si Rina memutuskan untuk melakukan budir dengan cara yang begitu mengenaskan Sampai pada akhirnya disini baru diketahui kalau ternyata si Rina Palenkova dia mengikuti sebuah permainan yang disebut dengan nama Blue Wild Challenge Nah Blue Wild Challenge merupakan sebuah permainan yang mengajak orang-orang untuk menyelesaikan 50 jenis tantangan Di dalam tantangannya ini bisa dibilang semuanya isinya sangat berbahaya Ya mungkin ya mungkin pas kalian ngikutin Blue Wild Challenge awal tantangan yang akan kalian lakukan Ini ya bisa dibilang ringan lah kalian mungkin cuman disuruh untuk nampar muka seseorang Cuman seiring berjalannya permainan maka tantangan yang akan dilakukan ini makin lama akan semakin ekstrim Dan kalaupun misalnya ada orang yang berhasil menyelesaikan ke 50 tantangan tersebut Pada akhirnya orang ini juga ujung-ujungnya bakalan meninggal karena di tantangan yang ke 50 Si pemain harus budir alias bunuh diri The Cooper Family Fallen Body merupakan salah satu foto yang pernah viral pada 15 Oktober 2013 Semenjak foto ini pertama kali diunggah oleh situs yang bernama Acid Draw dan juga Playground Nah di dalam foto ini nantinya kalian akan melihat sebuah foto antik yang di dalamnya Ini ada dua orang wanita, dua anak laki-laki dan satu sosok makhluk aneh yang tidak dikenal Yang keadaannya makhluk ini kayak sedang menggantungkan dirinya Selain fotonya yang bisa dibilang cukup creepy Ternyata deskripsi atau cerita kisah nyata dibalik foto ini bisa dibilang ini juga cukup menyeramkan Jadi ceritanya pada tahun 1950 disini ada sebuah keluarga yang baru saja pindah ke daerah Amerika Dan keluarga ini baru saja membeli sebuah rumah baru Nah untuk merayakan mereka baru pindah ke rumah ini disini ada seorang ayah yang tiba-tiba Nongol begitu saja sambil ngebawain sebuah kamera Dan tiba-tiba ayah ini menyuruh keluarganya untuk berpose karena ia akan mengambil beberapa jepretan foto Nah anehnya ketika foto ini selesai di tag diambil Ayahnya merasa ada yang aneh Karena pas si Doi melihat foto tersebut ia merasa kayak melihat sosok makhluk aneh yang tidak dikenal Yang pada akhirnya disini mereka mengira rumah baru yang baru saja mereka beli Ini adalah rumah yang berhantu Lanjut pada 15 Oktober 2013 saat foto dari The Cooper Family ini sudah mulai gak begitu terkenal Dari sini tiba-tiba muncul sebuah postingan random dari seseorang yang tidak dikenal Yang dimana dia mengatakan sosok makhluk yang bergelantungan di langit ini merupakan sosok dari arwah Seorang pria yang dulunya pernah tinggal di rumah tersebut Cuma dikarenakan sebuah insiden ia terbunuh dan arwahnya terjebak di dalam rumah tersebut Sampai pada akhirnya rumah ini pun dibeli oleh keluarga Cooper Lanjut pada 20 Mei 2015 tiba-tiba muncul sebuah forum yang bernama Meta Bank Yang dimana forum ini tugasnya adalah untuk memecahkan misteri dibalik foto The Cooper Family Yang ternyata menurut Meta Bank foto dari The Cooper Family ini adalah fake alias editan Selain itu disini juga ada seorang pria yang bernama Robert Cooper Yang tiba-tiba muncul dan mengatakan Saya adalah salah satu dari anak laki-laki yang ada di dalam foto tersebut Selain itu ia juga memberikan beberapa bukti foto yang bisa membuktikan Kalau foto ini adalah editan dan juga kedua anak ini adalah dirinya Foto pertama kalau kalian perhatikan baik-baik disini ada dua anak laki-laki Yang wajarnya ini kalau misalkan dicocokkan ini bakalan sama persis dengan foto yang diberikan sama Robert Cooper Lalu yang kedua lilin yang ada di dalam foto jadul ini juga memiliki bentuk yang sama persis dengan foto yang diberikan sama si Doi Nah sedangkan foto dari makhluk sosok hantu yang tidak dikenal ini Ini sebenarnya merupakan foto dari seorang penari balet Yang fotonya ini di edit dengan kondisi kayak diputer dan hasilnya bakalan kelihatan kayak sosok hantu Siapa disini yang sering banget nemuin foto yang satu ini Foto yang kalau misalnya kalian pas cari di google kalian nyari dengan keyword Time travel, penjelajah waktu, John Titor Nah biasanya ini pasti bakalan sering banget ada foto yang satu ini Jadi gini foto ini namanya adalah hipster time travel Yang kisahnya disini ada sebuah foto jadul yang berasal dari tahun 1940 Yang dimana disini kalian akan melihat orang-orang yang sedang berkerumunan untuk melihat sebuah acara pembukaan jembatan yang baru saja diresmikan di South for British Columbia Nah keanehannya disini adalah ketika kalian melihat foto ini dengan sekilas mata disini kalian akan melihat orang-orang yang sedang berkerumunan Dan orang-orang ini kebanyakan pada ngepake jas terus jasi dengan style gaya topi yang sedikit agak kuno Nah diantara sekumpulan orang-orang ini kalian juga akan melihat seorang pria yang sedang berdiri di tengah-tengah kerumunan Pria ini memakai kacamata dan juga baju kaos plus pake blazer Ditambah lagi disini kalian juga akan melihat pria ini memegang sebuah kamera yang bisa dibilang modelnya ini lebih canggih ketimbang kamera-kamera yang dipakai sama orang-orang yang ada disana Sampai pada akhirnya karena banyak sekali orang-orang yang gak bisa menjelaskan siapa pria ini Terus pria ini berasal dari mana dan kenapa pakaian si pria ini itu lebih modern dibandingkan orang-orang yang ada disana Karena pada akhirnya orang-orang menganggap kalau si Doi si Mr. Egg ya kita panggil saja dengan nama si Mr. Egg ini berasal dari masa depan Cuman sayangnya ya foto yang kalian lihat ini ternyata gak sesuai dengan ekspektasi alias pria ini itu bukan berasal dari masa depan Jadi untuk menjelaskannya disini gue akan memberikan beberapa bukti yang akan memperkuat kalau pria ini benda-benda yang dipakai sama si Mr. Egg ini bukan berasal dari masa depan Jadi bukti pertama disini ada sebuah foto dari klub hoki yang baru saja memenangkan sebuah pertandingan pertama mereka Nah di dalam foto ini kalian akan melihat para pemain hoki ini mengenakan baju yang bisa dibilang cukup modern Padahal foto ini diambil pada tahun yang sama saat foto hipster time travel ini diambil yaitu pada tahun 1940 Nah bukti kedua kacamata yang dipakai sama si Mr. Egg ini sebenarnya sudah ada di tahun atau di zaman 1940 Nah bukti ketiga ini adalah kamera yang dipakai Mr. Egg ini sebenarnya adalah kamera merek Kodak Type 35 yang diperkirakan sudah ada pada tahun 1938 Sedangkan foto pria Mr. Egg ini berasal dari tahun 1940 Soul wave for specimen merupakan salah satu foto yang diambil oleh seorang pria yang bernama Jim Timpleton Di dalam foto ini ceritanya si Jim Timpleton ini pada saat itu sedang pergi piknik bersama dengan keluarganya Nah dikarenakan cuacanya pada saat itu cukup cerah dan bisa dibilang pemandangannya sangat indah Kebetulan banget nih si Jim Timpleton membawa sebuah kamera yang tiba-tiba terlintas di kepala si Doi Dan dia tuh pengen mengabadikan momen ini dengan mengambil beberapa foto putrinya Jadi ceritanya disini si Jim Timpleton dia tuh ngambil foto putrinya ada tiga buah gambar Nah foto pertama dan juga foto ketiga ini kalau dilihat fotonya itu normal gak ada apa-apa Cuma pas si Jim Timpleton melihat hasil fotonya yang ketiga tiba-tiba di belakang fotonya ini ada sosok aneh seperti sosok astronot Yang pada akhirnya foto ini pun menjadi viral dan tersebar sangat luas Nah yang menjadi masalahnya disini adalah foto astronot yang tiba-tiba ikut ketangkep pas si Jim Timpleton ini ngambil gambar anaknya Karena baju astronot ini pertama kali ditemukan pada tahun 1961 Sementara foto ini diambil pada tahun 1964 Dan beberapa media yang mencoba untuk mencari informasi tentang keluarga Jim Timpleton Menurut informasi dari media yang beredar Keluarga si Jim ini itu gak punya kerabat atau temen yang pekerjaannya ini adalah seorang astronot Dan bisa dikatakan juga di tahun segitu baju astronot ini masih sangat langka Lanjut pada tahun 2014 disini tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama David Klor Yang tiba-tiba dia tuh pengen melakukan investigasi kepada foto yang diambil sama si Jim Dan ternyata setelah itu foto yang diambil sama si Jim Timpleton Pada akhirnya ini pun tertebak siapa yang ada di belakang si putrinya Jadi kalau kalian perhatikan disini kan ada foto anak kecil Nah anak kecil ini dia tuh sedang tersenyum di depan kamera Dan di belakang si anak itu tiba-tiba muncul sosok astronot Tapi kalau foto ini kalian turunin brightnessnya Kalian akan melihat sosok asli si astronot Ini ternyata adalah istri dari si Jim Timpleton Yang kebetulan tanpa sengaja Ia lewat pas si Jim lagi mau fotoin anaknya Foto odementar di langit ceritanya diambil pada tahun 2014 Dan lokasi kejadiannya ini berada di pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Zambia Singkat cerita disini ada seorang pria yang pergi ke pusat perbelanjaan alias pasar Yang dimana si pria ini tuh pengen mengambil beberapa foto pemandangan yang ada disana Cuman tak lama setelah itu tiba-tiba si pria ini si doi itu tiba-tiba kayak Dia kaget pas ngeliat ke atas ternyata muncul sosok makhluk aneh Yang bentuknya ini mirip banget dengan dementor yang ada di dalam film Harry Potter Dan sosoknya pada saat itu lagi kayak sedang terbang di udara Makhluk ini terlihat sedang terbang di udara dengan tubuh berwarna kehitam-hitaman Tubuhnya itu panjang banget Ia juga memiliki tangan dan kaki yang lunak Dan bahkan bisa melengkung Yang pada akhirnya karena si pria ini kaget dan berteriak Seluruh masyarakat yang ada disana panik dan kabur meninggalkan lokasi kejadian Nah kisah dari Dementor di langit ini bisa dibilang fact Alias kisahnya ini hampir sama dengan kisah dari The Cooper Family The Fallen Body Yaitu fotonya ini di edit menggunakan photoshop Dan makhluk ini itu juga punya nama asli Yaitu makhluk ini disebut dengan nama Spirit Mankind Mankind Nah Spirit Mankind ini sebenarnya merupakan layang-layang yang memiliki bentuk seperti manusia Yang sering banget dimainin sama orang luar negeri Cuman dikarenakan keisangan seseorang Foto Spirit Mankind ini kemudian di edit Dan kisahnya tersebar sebagai Dementor di langit Oke itu dia video kita hari ini tentang 5 kisah nyata dibalik foto-foto yang misterius Seperti biasa kalau kalian suka dengan video gue kali ini Kalian bisa kasih gue like dan share video ini Dan kalau kalian gak suka dengan video gue Kalian bisa kasih gue dislike aja So seperti biasa kalian bisa dukung gue terus Dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya guys Supaya kalian gak akan ketinggalan update notif pas gue upload video baru So see you guys on the next video And still umos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax